di video kali ini saya akan bermain game PS1 atau playstation 1 PS1 itu saya mencoba untuk untuk pemain game dari smartphone yang dikombinasikan layarnya itu mirroring ke tipi tabung dari set of box dari HP ke set of box ya dengan screen mirroring supaya bisa caranya ikuti langkah-langkah berikut ini kalian harus mempunyai sebuah dongle WiFi terlebih dahulu ya di sini saya mau merekomendasikan ini buat kalian yang punya dongle WiFi silahkan coba cara ini tutorialnya ya supaya kalian bisa disini saya akan memasangkan sebuah dongle WiFi ke kot belakang nih disini ada buat slot colokannya untuk dongle WiFi nya dan saya akan memasukinya untuk mencolokan jika sudah tercancap dia akan menyalakan lampunya warna biru Oke langsung aja disini kita buka menu STB dari layar monitor TV setelah itu klik WiFi dan jangan lupa aktifkan dulu handphone kalian yang di sini ke datanya dan hotspot Oke kita aktifkan juga hotspot nya dan jika sudah diaktifkan hotspot nya kita balik lagi ke menu STB di menu STB ini kita klik jaringan WiFi maka akan muncul sebuah nama hotspot Samsung Galaxy A10s ya karena saya hotspot nya dari HP Samsung Galaxy A10s ini nah berhubung saya disini udah mengasukkan memasukkan sandi nya jadi udah tercentang ya di sini kalian juga bisa memasukkannya dengan WiFi kalian sandi kalian juga dari handphone kalian nah disini saya udah memasukkan sandi nya maka akan muncul sebuah tanda centangnya di atas jika sudah memasukkan sandi ya di atas itu ada tanda di atas sebelah sini ya udah tercentang lebih agak layarnya mungkin agak kurang jelas ya oke di sini kita cek dulu lagi di smartphone nya apakah sudah tersambung dengan hotspot dari HP kita untuk dongle WiFi ini nah disini udah tersambungnya dibawah ada XB XBG sorry sorry GBX kalau usah apa itu namanya dongle WiFi nya ya udah muncul nah setelah itu kita tinggal menekan tombol kuning ya di remote set-top box nya kita tekan dengan tombol warna kuning ini dan kita pas itu ya kembali ke settingan atau pengaturan WiFi dan disini udah terhubung ya dan disini udah tersambung juga nah untuk masukkan kembali IP address ini kita sentang aja di DHCP nya dan akan muncul if address naib ada sini buka handphone kalian juga di micastv dan di poncok kanan atas ada tambah klik tambah dan masukkan if address nya ya di sebelah kanan itu lalu centang tanda hijau itu dan klik tekan oke nah jika sudah masuk kalian harus punya juga alat smart seperti ini ya namanya itu OTG ya Oh ya di sini juga handphone kalian juga sebenarnya harus udah support OTG juga ya untuk menjalankan sebuah stick yang ingin dimainkan di smartphone nya juga karena di HP kalian yang sudah support OTG ini akan membantu memainkan game dengan joystick gamepad atau stick usb juga bisa ya Nah di sini saya udah ada ya se-stick usb nya nah rum kita langsung aja karena stick ini saya kombinasi juga karena kabel kabelnya itu udah pada aku jadi saya kombinasi aja dari kabel charger data casana handphone itu ya Nah di sini kalian masukkan dulu ya OTG nya ya masuk dengan pas nah jika OTG ini udah masuk dengan pas oke di sini ya langsung aja corokan ke bagian smartphone kalian ya Nah jika udah sudah tersorok seperti ini Oke sticknya udah mulai menyala disini ya berarti itu udah bisa dijalankan tetapi di sini kita harus punya dulu sebuah aplikasi yang namanya yaitu micastv juga ya nah micastv ini gunanya yaitu untuk mirroring kan layar dari HP ke TV tabung yang micastv ini karena saya disini kan udah masukkan IP address nya udah di centang juga dan klik aja di bagian bawah itu bola dunia Nah jika udah diklik di di bagian gula dunia sini Oke tunggu bentar ya udah di klik ya Nah udah ketemu di sini kita gulir ke bawah ke bagian nah ini dia kita ketemu mirroring screen ya Nah di sini kalian terserah mau pilih berapa KB ya saya disini hanya memakai 400 KB bisa 1000 KB 700 KB 800 KB kalian terserah kalian ya eh mau pilih yang yang berapa KB disini saya memakai resolusi 1080p lalu tekan mulai server ya dan sini transmisikan juga layar Oke udah selesai seperti ini klik tombol homecom juga di HP kalian ya Oke udah kembali nah disini kita lihat lu stick dan disini udah udah tampil di bagian layar TV nya ya oke maaf mungkin ini agak sedikit buram ya tapi ini udah tersambung juga ya Nah jika udah tersambung seperti ini ya kita langsung aja ke handphone lagi klik menu disini gulir dulu nah disini kita harus punya aplikasi joystick USB juga nah gunanya untuk tampil aplikasi joystick ini gunanya itu untuk menghubungkan stick USB ke smartphone kalian yang udah support OTG disini kita klik aja pojok kanan atas dan centang USB joystick free dan disini kita search ya oke dan keluar nah disini udah kita centang juga disini dan klik Oke setelah di klik Oke dia akan muncul nah seperti ini kotak dan titiknya nih udah menyala speed ini nah oke kita klik dulu kotak ini ya udah di klik kotak ini kebuka nah udah seperti ini klik kebuka kita tekan tombol selek di stick joystick USB kalian ya terus kita gulirkan apakah sticknya udah sub connect dan support Oke kita akan fokuskan dulu Oke sebentar dan kita coba arah analognya dan disini udah terbukti ya udah berkedip-kedip warnanya agak merah hitam itu udah terkonek ya dan jika udah terkonek seperti ini kita minimalkan juga dipombol home handphone kalian nah jika sudah diminimalkan seperti ini kita lihat lagi di layar monitor TV nya dan klik menu juga di menu handphone setelah klik menu handphone kita geser lagi dan klik aplikasi exp atau aplikasi playstation satunya dan jalankan permainan Oke disini karena saya udah mau mendownloadnya juga cukup banyak game-gamenya ya ada keras bandicoat 2 keras bandicoat tirut keras bandicoat kalau ada CTR ada pokoknya masih banyak ya yang lainnya juga dan kita play dan ternyata itu bisa gak seperti ini dan saya coba juga ya main game-gamenya itu ya agak seru ya ketimbang di layar handphone yang kecil tapi kita screen mirroringkan ke layar TV tabung ya agak cukup enak juga ya mainnya agak lebar gitu Nah kita coba juga ini sticknya disini di bagian menu kita ini lagi loading juga di layar monitor TV nya dan kita tunggu dulu sebentar disini nah sudah muncul dan kita coba mungkin ini agak sedikit patah-patah ya karena terganggu juga sinyalnya ya di sinyal yang ditetering ke set-top box itu dari handphone Nah kita coba pakai sticknya ini tekan arah bawah Oke lancar juga ya Nah udah seperti ini juga lancar Oke tekan lagi tekan dan kita pilih arcade tombol X dan single juga tekan apakah ya di sini jalan ya dengan baik dan inilah tutorialnya ya caranya untuk memainkan game playstation satu yang dibantu dengan sebuah aplikasi Joystick Mi case TV dan aplikasi exp-nya itu untuk menjalankannya juga dan selamat mencoba buat kalian ya yang pengen main game play satu di set-top box inilah tutorialnya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!